Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali bersama Putra channel pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai aplikasi pengkoreksian atau koreksian aplikasi tapi sebelumnya Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini dimohon untuk subscribe Putra channel ini biar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya atau video tutorial yang saya buat baiklah kita langsung menuju aplikasinya pada aplikasi ini ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan yang pertama yaitu Bapak Ibu harus mengetahui dulu kunci jawaban yang kedua Bapak Ibu harus mengetahui bobot soal tidak usah ragu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu di sini ini sudah sistemnya otomatis misalnya dalam hal ini saya memberi contoh untuk saya di SD7 7 sumber market telang tema 7 kelas 4 semester 2 nama tes penilaian akhir tahun kemudian kompetensi dasar ini misalnya 3.1 misalnya pengetahuan 3.1 jadi Bapak Ibu aplikasi ini saya sarankan satu aplikasi ini selesaikan untuk satu KD jadi kalau nanti KD nya berubah sesuaikan Bapak Ibu jadi tinggal ngubah KD nya setelah itu Bapak Ibu tinggal mengkopikan atau menduplicated aplikasi ini selanjutnya Bapak Ibu siapkan kunci jawaban kunci jawaban dan inputkan di bagian rincian kunci jawaban Bapak Ibu cukup tuliskan jawaban jawaban dengan huruf kapital besar semua ya misalnya saya eh kuncinya A C C B D nah ini untuk pilihan ganda nah ini misalnya kita lihat dulu soalnya misalnya ini saya punya asif soal disini ada pilihan pilihan ganda 3.3 1-5 pilihan ganda isian singkat 6-7 berarti ada dua kita langsungkan ke aplikasi misalnya ini jawaban 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 sudah saya kunci eh hadinya tadi 3.3 lanjut Bapak Ibu setelah ter-input silahkan tadi ada dua untuk esenya misalnya nilai skor maksimal ini popot Bapak Ibu skor maksimal satu soal untuk isian atau SI itu nilai skornya ada lima berarti Bapak Ibu inputkan lima saja disini ada dua ini walaupun Bapak Ibu maksimal ada lima soal yang dengan popot lima itu nanti di bagian akhir ada bagian report ini nilai tidak akan lebih dari nilai 100 dan jangan lupa Bapak Ibu sertakan juga KKM mapelnya KKM mapelnya kita kembali ke data setelah Bapak Ibu input di kunci jawaban dan popotnya misalnya untuk pilihan ganda itu ada jika benar dapat nilai dua dan jika salah itu nol maka Bapak Ibu cukup menginputkan hasil ulangan siswa perkadi tadi misalnya si anak ini yang siswa nomor satu ini kita copy paste ya kita anggap jawabannya benar semua oke berarti lima soal lima soal sekornya adalah 100 karena benar semua kemudian isian juga dapatnya kebetulan anak ini dapatnya lima dan lima karena jawaban yang untuk soal yang nomor enam dan tujuh tadi itu sangat sempurna atau pas dengan isian yang diminta selanjutnya kita masuk ke siswa yang kedua nah siswa yang kedua misalnya ada siswa jawabannya salah nomor lima nomor lima nomor lima nomor lima ada yang salah disini jumlah ini ada satu nah disini misalnya anak ini eh agak mendekati benar kita buat sepul lima eh maaf empat kemudian yang soal nomor tujuh eh benar lima nah secara otomatis sistem sudah menampilkan nilainya nah ada pertanyaan bagaimana kalau siswa itu tidak menjawab di eh soal yang ke ke nomor tiga namanya kita misalkan nomor tiga kita jika anak itu tidak menjawab nomor tiga kita isikan nol nah secara otomatis eh misalnya tadi yang benar jawaban adalah D secara otomatis siswa ini salah satu ya bapak ibu salah satu kalau seandainya ini dapatnya nol dan tidak diisi akan juga otomatis eh tidak dapat nilai nah jadi skor kosongnya adalah 40 tidak dapat nilai tapi nilainya sangat ingin nah jika ketika bapak ibu mengetik ternyata misalnya nih kita ngetiknya masukkan nilai jawaban nilai anak itu api api jika dalam sistem ini lebih atau kurang misalnya eh A B D nah dua eh ada empat ada empat jawaban eh pastikan di bagian proses itu ada statusnya misalnya ini ada siswa yang nomor empat ternyata bapak ibu kekurang membuat apa jawabannya tadi kita kembali lagi ke bagian data kita akan menjalankan eh jawaban yang diindikan bagaimana jika lebih misalnya A D B C D A dia juga akan menghitungnya cuma 5-5 sampai 5-5 dan di bagian proses itu ada keterangan lebih jika lebih alahkah baiknya bapak ibu eh mengulangi lagi atau mengecek lagi lembar jawaban siswa dan siswa selanjutnya bagian proses ini ini adalah per per soal jadi bapak ibu seandainya ada 40 soal itu per soal jawaban benar atau salah disini sudah terberi bapak ibu bapak ibu jangan di edit disini karena disini sudah ada rumus-rumusnya supaya nah disini sudah ada nilai setelah kita lihat bagian proses kita lihat ke bagian analisis analisis selanjutnya bagian report nah report ini ini adalah nilai akhir bapak ibu siswa persiswa yang bapak ibu sesuai dengan KD tertentu nah jangan lupa sekali lagi untuk KKM silahkan bapak ibu di inputkan karena KKM ini berpengaruh pada ketutasan disini disini cara membacanya adalah bapak ibu soal ada jumlah soal lima yang benar ada terima misal Allah jadi bikinnya lalu kemudian koror surayan 30 sekol serah 20 jadi tersokan dengan dilihat dari bukannya lagi nilai totalnya adalah siswa nanti siswa nomor satu ini dianggap dianggap tapi memang untuk untuk adik-adik itu saja tutorial singkat dari saya semoga bermanfaat selamat menjalankan tugas selahiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh